Zakat Profesi Zaman Nabi tidak ada Zakat Profesi Pelan-pelan Lihat kaedah umum ya Sekali lagi, lihat kaedah umum Kalau ada dalil Ada contoh Berarti mutlak dikerjakan Tidak boleh beda Dalil ada, contoh ada Misal, Anda bertakbir Takbir atau ikhram, dalilnya ada Abu Dawud, nomor hadith 618 Dan dicontohkan saat bertakbir Yang diucapkan apa? Allahu Akbar, dalilnya Abu Dawud Nomor hadith 857 Karena ada dalil, ada contoh Kita tidak boleh beda Misal, dari mulai kecil sampai sekarang Allahu Akbar melulu, sekarang takbirnya mau Allah Rahman Tidak boleh, harus sama persis Tapi ada Kondisi yang kedua, hati-hati Ada dalil, contoh tidak ada Awas, ini penting sekali diketahui Ada dalil, contoh tidak ada Tidak spesifik Maka ini pun jangan sekali-kali langsung mengatakan Tidak boleh Oh ini tidak ada di zaman Nabi Berarti tidak boleh Belum tentu Belum tentu Karena Nabi tidak mencontohkan Bukan berarti Hal itu tidak boleh dikerjakan Barangkali Satu Akan menjadi berat bagi umat Bisa Yang kedua Memberikan keleluasaan Bisa Contoh paling gampang Dalam hal zakat Zakat fitri tadi Zakat fitri Nabi contohkan apa? Pakai kurma Pakai gandum Tidak pernah Nabi mencontohkan Zakat pakai beras Tidak pernah Silahkan cek di dalam Quran Silahkan cek di dalam hadir Saya punya keyakinan Sampai kiamat kurang dua hari Bapak Ibu cari Tidak akan ditemukan Sehari lagi buat merenungkan Ngapain selama ini mencari Tidak akan ditemukan Tidak ada Kenapa? Karena hukum umumnya Kata Muawiyah Walaupun Nabi mengeluarkan dengan kurma Dan dengan gandum Itu menunjukkan irkun Yang pertunjuk ke makanan pokok Makanan pokok Jadi kalau di setiap daerah Memiliki makanan pokok Sekalipun bukan kurma dan gandum Maka itu yang dikeluarkan sebagai zakat Sekalipun tidak ada contoh spesifiknya Itu kias namanya Jelas ya? Jadi makanan pokok kita apa? Beras Itu punya ibu Kalau saya nasi ya Beras itu makanan pokok Ayam, burung Yang punya tembolok Kalau kita gak punya tembolok Kita itu nasi ya Cuman dimasak dulu Sumbernya Beras Nah Ternyata zakat profesi pun Tidak disebutkan di zaman Nabi Tapi dalil umumnya ada Dan berbentuk sama Yang terjadi di masa Nabi Cuma bentuknya berbeda Al-Baqarah 267 Perhatikan betul ya kalimatnya Sampai sini bacanya Sampai sini Hai orang-orang yang berliban Anfiku min tayyibati ma kasabtum Infaqkan Keluarkan Ya Keluarkan Itu kadang zakat Kadang disebut sadaqah oleh Quran Kadang disebut dengan infaq Oh saya ulang ya Zakat itu Kadang disebut dengan sadaqah di Quran Seperti At-Tawbah Ayat ke-60 Innama sadaqatu lil-faqarah Walmasakin wal'amilina alaiha Itu hukum zakat Tapi diistilahkan dengan sadaqah Di ayat ini zakat disebut dengan infaq Untuk kadar mengeluarkannya Menyalurkannya disebut dengan sadaqah Mengeluarkannya disebut dengan infaq Hikmahnya disebut dengan zakat Perhatikan Min tayyibati ma kasabtum Keluarkan zakatnya Dari penghasilan terbaik Yang pernah kita dapatkan Jadi kalau anda mendapatkan penghasilan Dari profesi apapun Tapi harus tayyibat Harus baik Gak boleh yang kotor Tidak boleh yang kotor Mohon maaf Tidak boleh yang kotor Kotor itu bisa berarti Cara mendapatkannya Bisa barangnya Bisa barangnya Itu haram hukumnya Cara mendapatkannya Dapat harta haram Keluarkan kayak tadi Atau yang kedua Hartanya halal Tapi diberikan barang yang kotor Beras misalnya Begitu mau dibagikan Bulukan Banyak macam-macam Dan sebagainya Itu haram hukumnya Gak boleh Tidak boleh Bahkan yang paling menarik begini Dalam infak saja Kalau dibaca terusan ayatnya Jangan sekali-kali memberikan Pada orang lain Sesuatu yang sangat buruk Yang kita pun melihatnya saja Sudah gak suka Melihatnya aja gak suka Misalnya Anda punya uang 100 ribu 50 ribuan dua Yang satu masih keras Bagus Yang satu lagi udah lecek Gak enak dilihatnya Ada orang minta-minta Misalnya itu di depan Lampu merah Dikasihkan yang mana? Gak dijawab itu Karena susah Jawabnya Yang lecek gak boleh diberikan Itu Lahnya lah nahi Lahnya nahi Nahi itu larang men Gak boleh Jangan melamun-lamunkan Memikirkan Memberikan yang jelek Bahasanya tayammam Tayammam itu melamun-lamunkan Jadi belum diberikan Sudah dipikirin Yang jelek Buat di depan aja lah Nanti gak apa-apa Gak usah dimasukin dompet Sudah dipisahin Nah itu itu gak bagus Itu diinfakkan Sementara engkau mengambilnya Sini gak mau lihat Oh seti-hati ya Jadi dua hal yang penting Yang kedua Perhatikan disitu Termasuk yang kami keluarkan Dari muka bumi Itu tanaman dan perkebunan Tolong garis bawahnya disini Kenapa saya sempurnakan Ayat sampai sini Karena disitu Zakat profesi Disandingkan dengan Zakat perkebunan Dan pertanian Saya ulang ya Zakat profesi Disitu disandingkan Dengan zakat Perkebunan Dan Pertanian Jelas disini Pelan-pelan Teruskan dulu Karena itu Para ulema Kemudian Hati-hati Menyandingkan Dalil zakat profesi Tentang Cara mengeluarkannya Dengan zakat Pertanian dan perkebunan Quran surah al-an'am Ayat 141 Bukan dengan emas Bukan dengan emas Karena nanti Dalam bahasannya Ada yang Menyerupakan Zakat profesi Dengan emas Ada yang Menyerupakan Zakat profesi Dengan Pertanian dan perkebunan Mana yang paling tepat Nanti kita uji disitu Pelan-pelan Di situ kan tentang pertanian Disebutkan segala penghasilan Perkebunan Macam-macam Lalu di ujung ayatnya Dikeluarkan Hak zakatnya Pada saat dia dipanen Saat dia Dipanen Tadi kan Kita tanam ras Tanam umbi-umbian Macam-macam Kan zakat yang dikeluarkan Saat panennya Ditimbang Keluarkan Nah panen ini Kalau dalam profesi Saat menerima Gajinya Pendapatannya Itu saat panen Awal bulan Ada yang di akhir bulan Itu saat panennya Begitu hasil pekerjaan Mendapatkan hasil Dapatkan itu Saat itu dikeluarkan Zakat profesinya Kita teruskan dulu Pelan-pelan Yuk wujudnya Apa bentuknya Zakat fitri kan Bentuknya Ras Atau sembako Macam-macam Kalau zakat profesi Apa Sejumlah harta Yang dihasilkan Dari pekerjaan Yang halal Jadi jumlahnya Bagian dari hartanya Bagian dari hartanya Kalau sekarang Mungkin bentuknya Wow Kalau dapatnya Dalam bentuk dolar Punya perusahaan Keluar dolar Maka diukur Dari situ Dari dolarnya Atau dikonversi Kedalam kurs yang ada Di mata uang rupiah Saat itu loh Hati-hati Saat itu Jadi saat kursnya sekian Saat itu dikeluarkan Jadi kalau Anda mengeluarkan Sebagian sekarang Sejam kemudian kursnya beda Jangan pakai yang belakangan Oh hati-hati tuh Hati-hati Bisa Ini bisa Bisa baik Bisa tidak Sebelum dikeluarkan Kursnya misalnya Rupiah 13.500 Begitu mau dikeluarkan Siap mau dihitung Sudah berubah 13.700 Maka ngitungnya Pakai yang 13.700 Jelas ya Atau sebaliknya Berkurang jadi 13.000 Maka Kurs sesuaikan dengan yang 13.000 Kalau mau paling aman Gampang Kurangi aja langsung Dari mata uang aslinya Ya Time Nisabnya Ini Yang saya tadi sampaikan Ada yang Menganalogikan Pada Nisab emas Emas Bantang Kalau emas Tadi berapa gram 85 gram Kalau hitungannya Pakai emas Jadinya begini Ini penting Saya tampilkan dulu Karena ada yang Berpendapat demikian Berarti Kalau hitungannya Pada emas 85 gram Kalau emas itu Harganya misal Kisaran 500 ribu saja Berarti harus Berjumlah 42 juta dulu 42 juta 500 ribu Artinya Kalau pendapatan Penghasilan seseorang Di bawah 42 juta 500 ribu Belum keluar Zakat profesinya Jelas ya Nah itu Kalau yang mengkiaskan Pada emas Pelan-pelan Jadi kalau ada Orang gajian Misalnya Baru 4 juta 250 ribu Itu belum Keluar zakat profesi Tapi kalau Setelah terkumpul 42 juta 500 ribu Baru keluar zakatnya Ingat Bukan tabungan Beda Kalau dengan tabungan Kalau tabungan Dikumpul-kumpul dulu Kalau zakat profesi Begitu dapat Jelas disini Nah itu yang emas Pelan-pelan Yang kedua Bukan Bukan pada emas Dianalogikannya Tapi dianalogikan Pada zakat pertanian Yang 5 wafak itu Yang netnya 520 kilo Misal Berapa batasannya 5 wafak Netnya 520 kilogram 520 kilogram Ini kan Kalau pertanian Makanan pokok tadi ya Contoh paling gampang Beras Misal Beras Harga yang paling standar Misal Satu kilonya 8 ribu Satu kilo 8 ribu Maka kalikan Ke 520 kilo Berapa jadinya Agak cepat 4 juta 4 juta 165 ribu ya Sekitar sekitar 4 juta 160 ribu Misal Nah maka Kalau sudah penghasilan Di atas 4 juta 160 ribu Atau sama Maka itu keluar Zakatnya Ini kan nunggu Sampai 42 juta Kalau ada orang Penghasilan di bawah 4 juta Dengan standar beras ini Yang 502 kilogram Maka gak ada zakat profesi Tidak setiap dapat keluar zakat Tidak Tidak setiap zakat Dapat zakat keluar Dapat penghasilan Keluar zakat Tidak Kalau sudah Melebihi ini Nisab ini Sekitar 4 juta 200 ribu lah Kalau standar Harga berasnya Sekitaran 8500 Itu pun nanti Praktiknya Tidak begitu mudah Tidak Karena Allah itu Menunggu sampai Betul-betul mampu Kalau gak mampu Tidak dibebani Layukan Nanti dikurangi Rombosnya dengan cicilan hutang Nanti kita akan hitung Jadi gak langsung 4 juta 500 Keluar zakat Tidak begitu Tidak begitu Mungkin ada beban lain Yang harus dikeluarkan dulu Waktu mengumpulkannya Kapan dikeluarkan Bila mencapai Nisab Ini mencapai waktu setahun Ini tidak berlaku Ini tadi belum dicoret Ini maksudnya kemas Kemas Ini Oh maaf Maaf Ini keliru saya menyampaikan Ini yang mengkiaskan pada emas Ini kalau mengkiaskan kepada emas Zakat profesi jumlahnya 42 juta 500 ribu Kapan dikeluarkan itu pun Tunggu dulu setahun Tunggu setahun Tapi kalau dikiaskan kepada ini Yang lima wafak pertanian Tidak usah menunggu setahun Begitu didapatkan Jumlahnya lebih daripada 4 juta 160 ribu tadi Maka keluar seketika zakatnya Setelah dikurangi Kewajiban-kewajiban yang lainnya Dulu sampai sini Baik Nah dari dua hal ini Yang ingin saya tekankan Dari dua hal ini Yang paling kuat pendapatnya Yang paling sesuai dengan dalil Itu yang menganalogikan Zakat profesi Dengan hukum zakat Pertanian dan perkebunan Bukan dengan emas Bukan dengan emas Karena emas itu analoginya Kepada tabungan Sudah ada analoginya Jadi bukan kepada emas Tapi kepada Pertanian dan Perkebunan Kita rumus ya Masih ada Lima menit Kurang lebih Kita agak cepat Supaya nanti Banda isyanya Kita bisa diskusi ya Rumus Penghasilan total Kurangi hutang Penghasilan total Kurangi hutang Nah ini Ini paling gampang Jadi Anda punya pendapatan Gaji plus pendapatan Biasanya kan pendapatan Lebih besar daripada gaji Pendapatan Gaji Penghasilan Kumpulkan semuanya Punya hutang berapa Saat itu didapatkan Baru setelah itu Dijumlahkan Apakah setara dengan Nisab atau tidak Contoh Tadi kan masih ingat Di Quran Al-Baqarah 267 Yang harus dikeluarkan Zakatnya Profesi yang apa tadi Yang baik Anfiku Min tayyib Harus tayyib kan Harus tayyib Kita ambil contoh Bang tayyib Menerima gaji Per bulan Dua juta Baik Mendapat penghasilan Dari penjualan pulsa Sebesar Sepuluh juta Baik Jadi ini dua juta Ini Sepuluh juta Berapa jumlahnya 12 juta Cicilan mobil Yang harus dibayar Sebesar 3 juta Berapa Zakat profesi Yang dikeluarkan Maka rumusnya Kita harus Sambilkan dulu Ke atas Penghasilan total Jumlahkan 2 juta 10 juta 12 juta Kurangi hutang ini Cicilan ini 3 juta Berarti berapa 9 juta Ingat Kalau Kalau kebutuhan rumah tangga Itu bukan hutang Misal Bapak dapat Misalnya 100 juta Untuk isi dulu 40 juta Itu bukan hutang Itu kewajiban yang lain Itu diberikan Setelah zakatnya dikeluarkan Cicilan mobil Cicilan rumah Cicilan motor Itu yang harus Didahulukan Dan tidak boleh kita Memikirkan sesuatu Untuk mengelamui syariat Supaya zakat profesinya Tidak dapat Besok cari cicilan aja Cicilan Cicilan Macam-macam Itu dosa Menentukan dulu Harga beras Sekilo Ini caranya Tentukan harga beras Sekilo yang biasa Dikonsumsi Misal 8 ribu Tapi ukurannya Jangan ngambil Standar orang yang Paling rendah Tidak Yang biasa Antum makan Yang biasa Antum makan Cicilan Itu yang kata Para ulama Yang ketat Ada pun yang umum Yang standar aja Berapa Yang paling standar Misal 8 ribu Setelah itu Menentukan jumlah nisab Yang berlaku Misal Tadi 520 kilogram Kali 8 ribu Jatuhnya 4 juta 160 ribu Maka kalau tadi 12 juta Kurangi 3 juta Berapa 9 juta Setelah dikurangi hutang Masih lebih dari 4 juta 160 ribu Maka Bang Teyib Punya Kewajiban mengeluarkan Zakat Maaf Ini 9 Ini belum ditambahkan 12 juta Kurangi 3 juta 9 juta Menerapkan rumus 9 juta Ini bukan 7 9 juta Dikalikan kemudian Dengan 2,5% Ini bukan 7 ya Tapi 9 2 tambah 10 12 juta Kurangi 3 9 kali 2,5% Telah sampai sini Alhamdulillah Yang menerima Saya akhiri Diberikan pada 8 golongan Yang tercantum Dalam At-Tawbah Ayat ke-60 Sama persis dengan yang lainnya Nanti kita perbaiki dulu Yang ini Ini bukan 7 Tapi 9 Jelas ke sini Baik Kalau sudah jelas Tinggal dipraktekan Silahkan pulang ke rumah masing-masing Coba dicek Adakah zakat profesi Yang belum dikeluarkan Zakat mal Yang barangkali masih disimpan Ramadhan nya masih lama 7 bulan lagi Jangan dirapel sampai ke sana Kita tidak bisa menentukan Bahkan 7 menit ke depan pun Kita belum jamin Bisa hidup Nah Tapi Saran saya Saran saya Kalau sekiranya Sudah pasti ada Zakat-zakat yang dikeluarkan Anda boleh Membuka rekening khusus Untuk zakat Misalnya Silahkan dibuka Sehingga masuknya ke situ langsung Postnya jelas Terpisah Begitu misalnya sudah masuk Langsung disimpan Disitu saja Kumpulkan Dan kasih tahu keluarga Kalau diantara kita Ada yang wapat duluan Tolong ini jangan dibagi waris Itu zakat Karena sifatnya Tidak harus sekali habis Begitu keluar Habiskan Semua tidak Barangkali nanti Ada yang mesti disalurkan Mesti dibagi Macam-macam Dan sebagainya Jadi buat pos yang khusus di situ Kecuali kalau kita sudah punya relasi khusus Untuk menitipkan zakat Di situ diatur dengan baik Maka silahkan cari yang paling cerdas Ingat Yang paling cerdas penyalurannya Ada punya zakat profesi misalnya Maaf 5 juta 2,5 persen Berarti kan cuma 250 ribu ya 125 ribu 125 ribu Berarti kan 125 ribu Kalau disalurkan pada orang untuk makan Dia dapat energi makanan Dia sholat Dari sholat itu kita dapat pahala Dia baca Quran Kita dapat pahala Tapi Mohon maaf Itu kalau yang sholat Coba kalau diberikan pada yang tidak sholat Yang jarang sholat Yang jarang baca Quran Ya energinya menguap begitu saja Nah yang paling hebat Kalau misalnya Ada perantara itu untuk menyalurkan Pada yang kepentingan Pahalanya mengalir sampai dengan ke alam kumurnya Misal Ada yang diberikan untuk makan Sebagian Sebagian diberikan mushaf Diberikan pada para penghafal Quran Ada yang untuk SPP Masya Allah Itu setiap menulis dia dalam pelajarannya Pahala anda dapat Kalau dia baca Quran Setiap hurufnya 10 kebaikan Kalau dia berhasil dengan ilmunya Kemudian menganjar Punya murid 1 orang 10 orang Dari 10 orang dapat pahala lagi Terus mengalir begitu Masya Allah Dan itu akan kelihatan saat kiamat Ada riwayat menyebutkan Ada amalan-amalan dianggap rigan Tapi kebanyakan orang terkejut Saat mendapatkan hisab yang sangat kuat Dia bertanya Ya Allah maha Apa ini Maka dijelaskan Inilah amalan-amalan Yang tidak engkau sadari Ternyata berlipat pahalanya luar biasa Ya Kita masuk ke sini Kita cukupkan dulu Karena sudah masuk isya ini Masuk isya longtime menuju Sampai jumpa Terima kasih.